Terima kasih. Saya ingin ada perwakilan dari UI, Trisakti, IPB, Parahyangan, Pajajaran, ITB, UGM, dan juga ada perwakilan dari UNRI. Saya mau ke Ketua BMUI, ada di Matanajo, ada Leon Alvinda Putra. Leon, apa tanggapan Anda soal yang kita simak malam ini? Selamat malam, Mbak Nana. Pertama-tama, terima kasih. Jadi, ini pembahasan yang menarik. Dan kemudian kami dari BMUI sendiri mendukung dengan penuh Permendikbud Ristek terkait dengan PPKS ini. Karena dalam prosesnya di UI misalnya, aliansi BMUI bersama Hope Helps UI sudah lama, sudah bertahun-tahun memperjuangkan adanya peraturan di internal UI untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun sering menemui jalan buntu, kita sudah membuat kajian, kita sudah melakukan audiensi, namun sering menemui jalan buntu. Karena banyak sekali faktor-faktor, misalnya tadi terkait dengan nama bayi kampus, yang justru memutuskan kasusnya misalnya dihentikan atau tidak dilanjuti. Kemudian kekosongan hukum yang tidak jelas, yang menyebabkan birokrasinya ini tidak jelas. Ini kalau ada korban, misalnya ada kasus, kita advokasinya kemana? Nah, apakah ke rektorat, apakah ke dekanat, apakah ke jurusan? Dan sering juga terjadi bahkan di kampus-kampus lain juga, kita berkomunikasi dengan BEM seluruh Indonesia, itu dilempar-lempar. Saya ingin ke Bandung sekarang, tepatnya ke Unpar, ada Gabriel Sarasvati, Fisip Unpar. Silahkan Gabriel. Iya Mbak, kalau dari saya sendiri sebenarnya sama ya dengan Leon. Setuju juga bahwa permain dikebut ini penting banget untuk teman-menan mahasiswa semuanya, untuk menciptakan tempat aman untuk mahasiswa. Belajar dan juga menimba ilmu gitu ya Mbak ya. Dan di Unpar sendiri banyak banget saya melihat bahwa ada nih kasus-kasus yang mereka nggak mau lapor. Karena untuk apa, nggak ada juga nanti penyelesaiannya, ada nanti juga saya malah jadinya direkviktimisasi gitu. Jadi mereka dikorbankan lagi, menjadi korban lagi gitu. Maka dari itu, ini penting banget dengan adanya permain dikebut ini, ada juga janji gitu. Semacam janji kepada korban bahwa ketika kamu melapor, kalian melapor, ada loh ini payung hukumnya. Dan kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu. Jadi mereka nggak harus trauma sendirian seperti itu Mbak. Baik, saya ingin ke Amira Mazaya, dari Pak Jajaran. Silahkan Amira. Sama seperti Kak Leon dan juga Kak Raras, dari perwakilan UNPAD dan juga UI. Untuk UNPAD sendiri membutuhkan adanya permain dikbut nomor 30 tahun 2021. Saya sebagai perwakilan dari UNPAD juga merasa bahwa banyak korban kekerasan seksual merasa trauma, merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka hadapi itu. Dan di sini saya melihat dari sudut pandang apakah mereka memiliki konsen atau enggak dari perlakuan, perduga, pelaku. Dari situ saya bisa melihat, ini sangat diperlukan. Kampus harus dijadikan ruang aman dan sama seperti statement yang sudah sebelumnya disampaikan, saya di sini mendukung permain dikbut nomor 30 tahun 2021. Terima kasih Amira. Saya ingin ke Nasya Ayudianti, Fakultas Hukum UI, Almamater saya. Baik, Mbak Nana. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Arbi juga, sebagai pendamping korban, saya sangat merasakan itu. Ketika kita mendampingi korban, kekosongan hukum, tidak adanya legal basis tersebut, sangat menjadikan advokasi kami, pendampingan korban kami itu menjadi sulit. Karena kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme yang tersedia, mekanisme yang dapat kami tempuh dan juga sanksi seperti apa yang kampus bisa berikan kepada pelaku tersebut. Bahkan dalam salah satu kasus yang pernah saya dampingi, kasus kekerasan seksual itu forumnya, ad hocnya itu disamakan dengan kasus seperti plagiarisme. Padahal kasus kekerasan seksual ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan itu adalah sesuatu yang harus diakui. Dan dengan itu saya sangat mengapresiasi kemendikbud untuk merilis permendikbud ini, karena ini adalah suatu first step, a very important first step and legal basis untuk menegakkan keadilan tersebut. Dan saya rasa paradigminya juga harus berubah, Mbak. Menurut saya kampus yang baik, yang menjaga nama baiknya itu bukan yang denial dengan adanya kasus kekerasan seksual, tapi yang menanggapinya dengan serius dan mau menegakkan keadilan. Jadi nama baik kampus bukan yang menutupi ya, kampus yang menjaga nama baiknya justru yang terbuka, mengakui, dan melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Itu nama baik kampus. Itu nama baik kampus. Saya ingin ke Riau, kenapa spesifik ke Riau? Karena kita tahu saat ini sedang berlangsung ada baru kasus yang mencuat di Universitas Riau. Ada Fopi Rosea dari Kops Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau. Silahkan apa yang mau disampaikan, Fopi. Halo Mbak Nana, Mas Nadiem. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nadiem yang sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 30. Terima kasih Mas Nadiem karena tidak jauh dari keluarnya Permendikbud nomor 30, terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau. Ini membuktikan apa? Bahwa kasus pelecehan itu memang ada dan memang nyata. Saya dari awal masuk kuliah sudah mendengar desas-desus isu. Tapi yang menjadi hambatan adalah korban tidak berani speak up karena tidak adanya payung hukum yang melindungi kami. Kami di sini sebagai Kops Mahasiswa Hubungan Internasional, menjadi wadah aspirasi dari teman-teman, akhirnya berani membantu teman-teman kami untuk speak up terkait kasus ini. Karena kami percaya Permendikbud akan konfirm tentang hal ini. Dan kami mohon adanya perlindungan akademik bagi kami dan juga bagi korban nantinya. Pak Nadiem, korban menitikan pesan kepada saya bahwa dia membutuhkan lindungan dan dia membutuhkan dukungan dari Pak Nadiem. Tolong usut tuntas kasus ini sampai akhir. Kami tidak ingin pelecehan seksual menjadi budaya yang terus-menerus menjadi hal biasa terdengar bagi kalangan mahasiswa di Universitas Riau. Usut tuntas kasus ini, Pak. Kami mohon melindungi kami dan usut tuntas pelaku predator pelecehan seksual yang ada. Terima kasih. Kemudian juga saya sebagai perempuan dan teman-teman mahasiswi di sini semua menginginkan adanya benar-benar kampus merdeka dan belajar yang tenang di kampus, Pak. Kami ingin menjadi pemimpin bangsa. Walaupun kami dari Riau, walaupun kami susah untuk akses langsung ke kota, ke ibu kota, tapi kami ingin menjadi sesuatu yang membanggakan bangsa. Dan jangan menjadikan pelecehan seksual sebagai hambatan kami menjadi pemimpin di masa depan, Pak Nadiem. Saya percaya kepada Bapak dan kami menitipkan ini kepada Bapak. Terima kasih, Pak Nadiem. Terima kasih, Fopi. Salam untuk teman-teman di Universitas Riau. Mas Nadiem, harapan adik-adik mahasiswa. Aduh, susah ya. Saya agak terharu mendengar suara dari para mahasiswa-mahasiswa di sini. Karena ini kita lakukan untuk kalian, gitu loh. Jadi kita harap sekali suara dari kalian itu diangkat. Jadi saat situasi seperti ini, di mana kita melakukan suatu hal yang baru untuk perlindungan, kita harapkan juga bahwa ada suara dari para mahasiswa. Bukan hanya yang menjadi korban, tapi siapapun yang simpatik terhadap semua isu-isu ini, biar kita bisa memajukan, memajukan negara kita sebagai negara yang mengutamakan ahlak mulia, gitu. Dan melindungi, dan sudah, udah waktunya Mbak Nana, udah waktunya kita say no, gitu loh. Terhadap ini, udah waktunya kita membuat suatu garis dan membilang ini tidak bisa dilakukan lagi. Dan pemerintah mengambil posisi yang sangat kuat untuk membilang tidak ada lagi toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, definisinya sudah jelas, dan sekarang kita butuh tindakan, kita butuh tindakan yang nyata. Kita butuh sanksi-sanksi yang nyata. Dan itu yang harus dikomunikasikan dan saya mohon, gitu. Harapan saya untuk permen ini adalah dua hal. Satu adalah ini menjadi gerakan seperti selalu. Tidak cukup menjadi kebijakan, harus menjadi gerakan. Dan Satgas itu bisa menjadi salah satu penggerak di dalam kampus, tapi anak-anak kampusnya dan dosen-dosennya dan rektor-rektornya harus bergabung dalam gerakan ini. Dan yang kedua, harapan saya adalah para pelaku, para pelaku kekerasan seksual akan memikir dua kali. Dia akan memikir sebelum dia mengambil tindakan itu. Dia akan melihat aturan ini, dia akan melihat sanksi-sanksinya, dan dia akan sedikit takut. Dan apa yang menurut dia tadinya enggak apa-apa, dengan relasi kuasa dengan apapun yang disitu, sekarang dia menyadari bahwa ini bisa menjerat karir saya, saya bisa masuk ke dalam berbagai macam gradasi sanksi, dan itu luar biasa pentingnya untuk mengetahui bagi semua pelaku dan potensi pelaku, ini tidak bisa diterima. Mbak Nana, saya punya tiga putri. Saya punya tiga putri yang paling tua masih umur empat tahun. Saya selalu punya bayangan bahwa dalam sepuluh tahun lagi mereka akan menanyakan saya, Bapak, Bapak ngapain sih buat melindungi kita waktu menjadi menteri? Dan permen ini akan menjadi jawaban saya kepada anak-anak putri saya, bahwa saya telah melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk melindungi mereka dan generasi anak-anak muda kita di Indonesia ke depannya. Itu mengapa permen ini begitu penting buat saya. Kita kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Terima kasih.